belum ganti, semuanya selamat pagi Ibu Mirah dan seluanya kami dari kelompok Otnola dan Pilong Cafe akan mempresentasikan tentang proyek digital marketing kami saya Kevin Owen Presetia ada rekan saya, Samuel Chandra Hadoyo Karen Sebastian Mouniaga Michael Nathaniel dan Albert Santosa short story about Otnola Otnola didirikan pada tahun 2019 oleh 5 orang yaitu saya sendiri Kevin Owen Presetia Samuel Chandra Hadoyo Karen Sebastian Mouniaga Michael Nathaniel dan Albert Santosa Lawyarsa Otnola worked in food and beverage industry especially in food and processing industry atau kalau di dalam KBLI 2020 kode 10.750 Otnola was born from the problem that majority of people want healthy snack with affordable price we found that problem based on action research in 2019 to competitor in supermarket, in mall, etc. Vision and mission of Otnola Vision of Otnola give the customer satisfaction before and after sales solve healthy snack problem in market make and change consumer to be customer and vision of Otnola made by love so customer will love it too make Otnola with high quality resource and make the price too affordable the price list of Otnola the original small portion is 27.000 rupiah and the large one is 43.000 rupiah mixed berry the small portion is 27.000 rupiah and the large one is 43.000 rupiah red velvet the small portion 27.000 rupiah and the large 43.000 rupiah and the matcha 27.000 rupiah for the small one and 43.000 rupiah for the big one untuk customer-nya kita menjangkau mulai dari anak-anak muda bahkan sampai orang tua dan untuk gender-nya sendiri kita menjangkau laki-laki maupun perempuan dan untuk segi pendapatan kami telah menyesuaikan mulai dari mahasiswa hingga pekerja utama yang berpenghasilan besar targetingnya kami mengincar untuk orang-orang yang tinggal di wilayah kota Bandung dan yang target utama kami berumur 20-39 tahun dan gender-nya unisex memiliki pendapatan 2 juta hingga 10 juta per bulan secara psikografikal kami ingin menjangkau masyarakat tengah hingga atas dan memiliki kebiasaan untuk mencintai hidupnya dengan hidup sehat untuk positioningnya saat malam menggunakan e-commerce portokopedia dan shopee dan itu juga kami menggunakan social media sebagai marketing seperti instagram tiktok dan facebook kemudian untuk customer persona kita mau ambil 2 orang yaitu christian yvan dan juga vanesia valencia kedua dari customer persona ini merupakan student dari salah satu kampus di binus dan juga dari salah satu universitas lainnya untuk customer persona ini ada laki-laki dan perempuan yang memang memiliki industriasi di bidang makanan kemudian untuk customer journeynya kita juga melakukan penelitian mengenai wireless mereka consideration purchase onboarding sama advocasinya mereka kenapa kita menggunakan digital marketing karena memang untuk saat ini kita saat sedang pandemi sulit untuk bergerak langsung secara fisik sehingga kita menggunakan digital marketing yang bisa bergerak melalui social media dan untuk multi channel yang kita gunakan disini kita menggunakan tiktok jadi tiktok otnala sudah melakukan 2 kali post yang pertama ini tentang produk otnala dan bagaimana proses membuatannya serta yang kedua cara melakukan packaging dari produk otnala lalu kamu juga mempunyai multi channel di facebook jadi di facebook disini otnala juga sudah melakukan post yang melakukan gerakan untuk hidup sehat dan otnala juga sudah membuat sebuah website website ini bisa terintegrasi ke instagram terus facebook dan email dari otnala tentu saja yang terakhir kita menggunakan tokopedia untuk transaksi dan juga pembelian dimana dengan cara melakukan menggunakan tokopedia konsumen bisa mendapatkan produk otnala ini dengan mudah sekian dan terima kasih kami dari kelompok otnala selamat menikmati